Intro Oke selamat siang teman-teman media terima kasih sudah menunggu tadi sudah juga ikut menyaksikan bersama pidato ibu Megawati Soekarno Putri dalam menyikapi dinamika politik nasional saat ini suara hati nurani ya seperti yang tadi sudah kita dengarkan juga ada beberapa tanggapan ibu terkait situasi politik saat ini berkaitan dengan putusan MK dan juga MK-MK terakhir dan situasi politik dan juga demokrasi menyikapi dan meneruskan kembali pernyataan atau pidato dari ibu Megawati Soekarno Putri media center TPN Ganjar Mahfud kita akan menyampaikan keterangan juga untuk itu bersama dengan mas Ahmad Basarah Ketua DPP-PD Perjuangan dan juga Mas Andi Wijayanto Deputi Politik 5.0 dari TPN Ganjar Mahfud saya persilakan Mas Basarah terlebih dahulu Mas apa yang bisa kita resume dan juga sampaikan ke kawan-kawan media pidato dari ibu Megawati tadi setelah berkontemplasi menyikapi situasi politik demokrasi di tanah air belakang terima kasih Bu Kerenhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera untuk kita semua salam amin swastiastu nama buddha salam kebajikan merdeka teman-teman media sekalian yang saya hormati saya selaku wakil dari DPP-PD Perjuangan bersama Mas Andi Wijayanto yang mewakili tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada teman-teman yang bersedia hadir di tengah hari libur weekendnya ini untuk bersama-sama telah menyaksikan pidato apa ya Bung Renat bukan pidato politik ya pidato hati nurani pidato hati nurani pidato hati nurani yang telah disampaikan oleh ibu Megawati Soekarno Putri pada hari ini minggu 12 November 2023 sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pidato hati nurani ibu Megawati Soekarno Putri itu disampaikan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia setelah beliau melakukan perenungan dan kontemplasi yang mendalam terutama di dalam mengikuti perkembangan hari-hari politik bangsa Indonesia dalam tahapan pemilu presiden yang sedang berjalan saat ini yang mana beliau tadi menyampaikan pesan moral atas hati nurani tersebut pertama sebagai seorang anak bangsa kedua sebagai presiden kelima Republik Indonesia dan tentu saja sebagai peserta pemilu legislatif dan pemilu presiden beliau juga menyampaikan pidato hati nurani itu dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan concern daripada pidato itu adalah ibu Megawati menginginkan agenda pemilu presiden dan pemilu legislatif yang sedang berjalan dapat ditegakkan sendi-sendi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang sesuai dengan falsafah bangsa kita yaitu Pancasila pidato itu selain berdasarkan hati nurani juga beliau katakan sebagai tuntunan akal sehat dan kebenaran yang hakiki yang hendaknya menjadi nilai-nilai utama di dalam kehidupan demokrasi yang sedang kita bangun kita selenggarakan dan kita kembangkan ini beliau menyampaikan keprihatinannya dan sekaligus menyayangkan apa yang telah dan mungkin akan terus terjadi belakangan ini di dalam praktek berdemokrasi dan berhukum yang telah dipertontonkan atau dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia salah satu yang menjadi concern utama beliau adalah keputusan mahkamah konstitusi perkara nomor 90 yang awalnya oleh masyarakat Indonesia dinilai dan dirasakan penuh dengan kontroversi-kontroversi yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang mana kontroversi-kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat itu kemudian oleh keputusan MK-MK dalam keputusannya beberapa waktu lalu telah dikatakan telah-telah jadi pelanggaran etik yang berat sehingga diambil keputusan untuk memberhentikan ketua mahkamah konstitusi dari jabatannya unsur korusi dan nepotisme itulah yang sebenarnya menjadi praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi yang telah ditegaskan oleh Ibu Mega bahwa reformasi 98 muncul salah satunya akibat praktek korupsi-kolusi dan nepotisme sehingga harus keluar keputusan MPR terkait dengan praktek-praktek KKN yang harus dihentikan di era reformasi ini Ibu Mega mengatakan hukum sebagai peranata masyarakat harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita konstitusi sebagai visi besar bangsa Indonesia dia didesain pertama kali oleh para founding fathers dan founding mothers ketika merumuskan dan menyepakati undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merdeka hendaknya selalu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara begitu juga hukum dia harus didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan orang per orang kelompok maupun golongan mahkamah konstitusi ketika dibentuk semangatnya adalah sebagai the guardian of ideology sebagai penjaga nilai-nilai ideologi Pancasila dia juga ditetapkan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional body yang mewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar sebagai the guardian of constitution penjaga konstitusi Indonesia penjaga roh konstitusi Indonesia oleh karena itu satu-satunya penyelenggahan negara yang oleh konstitusi diberi predikat sebagai negarawan saya ulangi satu-satunya penjaga negara yang oleh konstitusi diberikan predikat sebagai negarawan hanyalah kepada hakim-hakim mahkamah konstitusi oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional para hakim konstitusi untuk menjaga marwah ideologi bangsa dan marwah konstitusi bangsa Indonesia dan kemudian Bubega mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berjuang berjuang sejak merebut kemerdekaan dari tangan kolonialisme asing pada waktu itu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan termasuk berjuang untuk menegakkan, mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia itu maka dalam pidato hati nuraninya itu Bubega mengajak rakyat Indonesia untuk terus mengawal agenda demokrasi bangsa yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung ini dan mengajak bangsa Indonesia rakyat Indonesia keseluruhannya untuk berani berbicara menyuarakan hati nurani rakyat Indonesia itu sendiri demi tegaknya dan praktek demokrasi bangsa Indonesia yang diharapkan betul-betul dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia saya kira itulah beberapa resium yang bisa saya catat dari pidato yang telah disampaikan secara langsung kepada rakyat Indonesia oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan mudah-mudahan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi pedoman bagi kita semua termasuk kami keluarga besar PDI Perjuangan dan Tipe Menangan Nasional Ganjar Mahfud agar di dalam mengikuti pesta demokrasi rakyat ini betul-betul berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia pada nilai-nilai konstitusi bangsa Indonesia nilai-nilai hukum dan di atas semua itu kita memegang etika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saya kira itu teman-teman sekalian beberapa catatan kecil yang dapat saya sampaikan dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang sama-sama baru kita dengarkan terima kasih saya persilahkan Mas Andi Wijayanto dan kata pesta sebagai pimpinan tim pemenangan nasional untuk menambahkan keterangan persi terima kasih Mas Basara karena kami di CPN memang berminggu-minggu merasakan suasananya menduk lalu hari ini kita dikoreksi oleh Ibu Mega ketika Ibu mengatakan suasananya bukan lagi menduk tapi gelap di demokrasi yang gelap karena itu kami akan mengikuti apa yang tadi menjadi arahan Ibu Mega bagaimana menggunakan keputusan dari MK-MK sebagai titik awal untuk membuat demokrasi cerah lagi tadi Ibu Mega menceritakan bagaimana dengan mandat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Ibu Mega memimpin sendiri pembentukan Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi penjaga roh konstitusi kita kalau saya mau sederhanakan hari ini sampai nanti Pilpres 14 Februari 2024 kita seharusnya sedang bersemangat bersiap-siap untuk melakukan pertandingan sepak bola untuk mencari kesebelasan yang terbaik tapi hari ini kami ragu-ragu untuk mempersiapkan kesebelasan yang akan bermain karena dari awal kami menyadari wasitnya tidak akan memimpin pertandingan itu dengan melihat dinamika di lapangan tapi wasitnya akan terus-menerus menoleh ke VIP Box untuk menunggu arahan apa yang harus dilakukan selama pertandingan kalau itu yang terjadi maka pertandingannya akan menjadi pertandingan yang sangat tidak fair dan pada akhirnya penonton sepak bola penggemar sepak bola pasti tahu keanehan-keanehan anomali-anomali yang muncul selama pertandingan tersebut tentunya kita menginginkan agar pemilu 2024 ini seperti tadi analogi saya tentang pertandingan bola akan berlangsung dengan fair dengan kompetisi yang sehat dan kami berharap di TPN seperti yang tadi diarahkan oleh Ibu Mega agar keputusan MK-MK tentang pelanggaran ketika berat yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi itu menjadi titik awal bagi kita untuk menghentikan rekayasa hukum untuk menghentikan manipulasi hukum yang untuk memastikan ekotisme korupsi dan korupsi yang dulu kita bongkar dengan gerakan reformasi tidak kemudian muncul lagi justru di satu lembaga negara yang kita jadikan kita harapkan jadi sebagai penjaga ruk konstitusi itu yang bisa saya tambahkan baik terima kasih mas Andi Wijayanto mawakili TPN Gajar Mahfud dan juga mas Ahmad Basarah dari DPP Perjuangan sudah menyampaikan keterangan terkait tadi kita dengar bersama pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan media untuk bertanya CNN Indonesia KompasTV .com CNN Detik Metro TV 5 ya sekaligus ya oke silahkan Mas Erik diatur mikrofonnya siapa dulu .com portal CNN Indonesia .com silahkan selamat saya Poppy dari CNN Indonesia .com ada beberapa tadi yang Ibu Megawati tersinggung soal kecurangan pertanyaan saya yang pertama apa PDP sudah memiliki bukti soal dugaan adanya kecurangan yang mulai terjadi seperti apa duga-dugaan kecurangannya dan kenapa tidak lapor dan tadi soal yang analogi sepak bola ini menarik banget ya Mas apakah PDP ini sudah menaruh curiga pemiru kita ini tidak akan bersih ke depannya terima kasih tadi tentang analogi bola titik awal dari pemilu 2024 adalah pengusulan Capres dengan Jawa Pres nah di titik awal pengusulan Capres dengan Jawa Pres itu kita terusik etika kita kita terusik murani kita karena titik awal tersebut tiba-tiba kita tahu ada sesuatu yang dipaksakan jadi ini kira-kira seperti hari inilah ada Piala Dunia U17 lalu kemudian diizinkan ada satu kesebelasan menggunakan pemain di usia 26-27 tahun yang sangat matang dan hanya kesebelasan itu yang diizinkan yang lain tidak diizinkan yang lainnya ketat dengan batasan umur lalu yang di sana diizinkan karena asosiasi dunianya memberikan memberikan privilege khusus tentang itu kira-kira gitu jadi bagaimana caranya kemudian kami bergerak ke untuk melakukan pemilu 2024 kalau titik awalnya pencalonan Capres dan Jawa Presnya terjadi sesuatu yang kemudian oleh MK MK disebut sebagai pelanggaran etika kemudian kami harus melakukan strategi membuat strategi berdasarkan titik awal yang seperti itu seperti kalau misalnya Indonesia hari ini bermain di U17 terus melihat ada kesatu kesebelasan dari negara lain terus itu ada orang mampang banget sudah main di Liga Inggris usia 26-27 entah kenapa diizinkan main di U17 itu perasaan kami sekarang dengan apa yang terjadi di MKMK terima kasih terima kasih Mbak Popi kalau pertanyaannya adalah bukti kecurangan seperti apa dan kenapa PD Perjuangan tidak lapor saya mulai dulu dari fakta sosial kemasyarakatan kita sebelum Ibu Megang menyampaikan pidato hati nuraninya kita sama-sama mendengarkan menyaksikan melalui media televisi beberapa tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh bangsa menyampaikan keprihatinan yang sama tentang kekhawatiran praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi bangsa Indonesia prinsip adir jujur langsung umum debas dan rahasia tidak mungkin banyak tokoh-tokoh bangsa mau menyampaikan keprihatinan itu jika atas dasar insinuasi pasti beliau-beliau menyampaikan pernyataan itu karena melihat mendengar dan menyaksikan sendiri adanya praktek-praktek demokrasi dalam tahapan pemilu terutama pemilu presiden yang sedang berjalan ini yang mulai menandakan adanya tindakan-tindakan yang unfair pendapat mereka juga semakin beralasan ketika MK-MK memutuskan secara resmi bahwa telah terjadi abuse of power oleh hakim mahkamah konstitusi di dalam memutuskan perkara judicial review nomor 90 yang telah memberikan kesempatan salah seorang calon wakil presidennya yang menurut ketentuan norma yang berlaku di dalam undang-undang pemilu belum mencapai usia 40 tahun MK kemudian membuat norma baru yang membuat seorang calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun dapat maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden maka logika sederhananya dalam bahasa rakyat kalau lembaga mahkamah konstitusi yang menurut ketentuan undang-undang dasar bersifat merdeka bersifat bebas tanpa campur tangan siapapun dapat terjadi abuse of power untuk kepentingan pil presiden maka bagaimana dengan lembaga pemberitahan di bawah cabang kekuasaan eksekutif yang memang langsung direct di bawah seseorang yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi maka oleh karena itu hal-hal yang sementara ini sudah muncul di lapangan seperti peristiwa di Bali beberapa waktu yang lalu yang baliho-baliho kami diturunkan karena presiden akan hadir ke tempat itu lalu kemudian diklarifikasi dan seterusnya seterusnya di daerah lain menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan itu sementara kalau bicara kecurangan dalam konteks pemilu memang tahapan pemilu yang menyangkut kampanye itu sendiri belum beraku jadi belum bisa bahwa selu maupun KPU mengambil tindakan karena tahapan pemilu pada fase kampanye itu memang masih belum sampai pada tingkat jika kalau memang mau seluruh baliho-baliho itu diturunkan maka seluruh baliho dari capres manapun atau caleng dari partai manapun juga harus diturunkan intinya bersikap adilah terhadap sesama peserta pemilu baik partai politik maupun calon presiden atau calon wakil presiden saya kira itu jawabannya terima kasih Rio dulu ya nanti ke metro ke detik terakhir 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 terima kasih mas karena tadi mas Andi bawa-bawa soal Liverpool jadi kayaknya kita sebagai fans Liverpool ini sama-sama mencintai kesabaran dan proses jadi yang pertama mas ini menikapi tadi pidato Ibu Bega yang pertama saya mau menanyakan soal momentum apalagi besok ini kan hari penetapan capres dan juga cowok pres dan juga soal hati murani apakah sebenarnya yang ingin adakah hal yang lebih konkret yang ingin disampaikan oleh Ibu Bega apalagi kalau kita lihat kemarin kan mas Gajar juga kira-kira mengatakan hal yang kurang lebih sama soal demokrasi dan juga keputusan yang kaitan ini apakah soal hati murani itu sebenarnya Ibu Bega juga mengharapkan satu keputusan dari Pak Jokowi yang sedikit lebih konkret mungkin soal kalau bisa mas Gibril tidak jadi maju sebagai cowok pres mungkin salah satunya itu apakah ada hal-hal yang lebih konkret dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bega yang kedua soal apa namanya jadi yang kedua ini soal pidato Ibu Bega mungkin saya lanjutin lagi nanti saya akan lupa terima kasih kalau kami tadi dari segera melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Bega yang pertama kalau yang saya pribadi perhatikan Ibu Bega nadanya ketang nadanya datar itu juga yang akan menjadi atokan bagi kami untuk bersikap untuk bertindak dalam langkah-langkah kami selanjutnya lalu yang kedua Ibu Bega sama sekali tidak menyebutkan nama dalam sambutan atau pidato murani Ibu Bega tidak menyebutkan nama sama sekali nama mas Ganjar tidak disebut nama mas Alhamdulillah juga tidak disebut karena memang Ibu Bega tampaknya ingin memberikan pesan murani yang bisa sifatnya idealis dan harapkan kita kembali mengingat apa yang dulu pernah kita lakukan dari tahun 1997 sampai sekarang jadi kalau untuk kami Ibu Bega memberikan pesan pemilu 2024 ini bukan sekedar tentang memenangkan Ganjar dan Maku ini kembali ke cita-cita reformasi harus menguatkan lagi cita-cita reformasi dan Ibu Bega kalau tadi dilihat menarik biasanya kita meningkatnya KKR tapi Ibu Bega tadi dalam pidato muraninya menyebutnya empat memotisme korupsi dan korupsi dan yang sekarang mengganggu kita itu adalah dimulai dengan nepotisme yang mengganggu itu sehingga Ibu Bega tadi berkali-kali saya menarikkan menyebutnya nepotisme korupsi dan korupsi itu yang ada titik awal dari perjalanan demokrasi 2024 itu di penekapan atau pengusulan calon dan disitulah nepotisme itu terlihat buka yang terlihat buka nepotisme yang buka itu disertai dengan yang tadi Ibu Mega sampaikan manipulasi hukum nah di titik itu Ibu Mega tadi saya melihat menggunakan nada yang agak keras kita Ibu Mega mengatakan stop tidak lagi tidak boleh ada lagi rekayasa hukum begitu hukum itu di ombang ambilkan kembali keanalogi bola kita kehilangan seorang wasif yang bisa mengendalikan 22 pemain di lapangan kita kehilangan tim wasif yang bisa bilang ke kita ini outside atau gitu ini pelanggaran atau gitu begitu kita kehilangan tim wasif itu pada dasarnya pertandingannya tidak akan menjadi pertandingan yang fair mungkin sepanjang pertandingan itu berlangsung yang akan terjadi adalah teriakan bu dari penonton karena kecewa melihat pertandingannya tidak itu yang kami khawatirkan sekarang di arahan Ibu Mega tadi terutama saya nada yang dipakai oleh Ibu Mega sepanjang tidak berlangsung Ibu Mega itu menunjukkan ada keteguhan tapi juga ada keyakinan bahwa ini perjuangan mengurangi yang harus dilakukan secara konsisten sampai pemilu ini saya ingat apa yang mau ditanyakan Rio jadi saya tanyakan juga di pertanyaan selanjutnya ini ada dua pertanyaan dari saya yang pertama tadi mungkin pertanyaan Rio dulu ini soal manuver-manuver Pak Jokowi memang kalau kita lihat tadi pidato ini sama sekali tidak menyebutkan nama ya tapi kita tahu beberapa polemik yang terjadi bahasa-bahasa politik gestur-gestur politik yang terjadi belakangan ini yang tidak jauh berkutat dengan manuver dari Pak Jokowi sendiri dan juga keluarganya bahkan untuk PDI Perjuangan sendiri mungkin ini kedua kalinya ya setelah Pak Gibran kemudian Mas Bubi juga ikut-ikutan memberikan hubungan dan sampai sekarang juga setahu saya terakhir menyatakan di Medan belum mengembalikan KTA dan keluar dari kader PDI Perjuangan nah apakah sampai dengan saat ini kan kita tahu Pak Jokowi ini juga masih menjadi kader PDI Perjuangan apakah tidak ada komunikasi secara langsung atau teguran karena kalau kita lihat kan apa namanya tadi disampaikan ibu keresahan ini ke publik tadi juga Mas Awai berkali-kali ngomongin soal wasit gitu apakah tidak ada komunikasi ataupun juga momentum dimana ibu sebagai Ketua Umum Partai ini bicara pada kadernya spesifik begitu ya Pak Jokowi bahwa apa yang sudah dilakukan manuver-manuver politik yang terjadi sampai dengan hari ini ini bahaya untuk demokrasi dan juga tadi semangat reformasi dan itu juga merupakan prerogatif juga dari Ketua Umum itu satu untuk Mas Bas kemudian yang kedua untuk Mas Awai ini berkaitan juga karena Mas Awai fokus juga soal pertahanan dan lain sebagainya kita tahu di tingkat PJ-PJ ini banyak sekali ODJ-nya orang dekat Jokowi begitu ya pengganti-pengganti kepala daerah yang sekarang sudah off ini banyak orang dekat Jokowi kemudian juga ada beberapa kemarin kita tahu Balikandang Banteng tapi begitu diganti Wayan Koster ini kemudian langsung ada penurunan penurunan Baliho nah apa yang akan kemudian dilakukan secara real konkret oleh TPN mengingat adanya ya dalam tanda kutip tantangan-tantangan ini begitu kalau memang wasitnya misalnya tidak clear tidak bisa netral padahal itu juga pesan yang diulang oleh Pak Jokowi berkali-kali termasuk saat makan siang bersama tiga kandidat apa yang akan dilakukan terima kasih mas-mas terbisa mas ya sudah janjian mereka berdua sebelahan mas baik Nanda dan Rio dan teman-teman sekalian pertama saya ingin menjelaskan dan menegaskan kembali cara Bumega berpolitik beliau adalah tokoh bangsa kita yang di dalam berpolitik memegang teguh prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara salah satu prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah kita menganut prinsip demokrasi dan nomokrasi berdemokrasi dan berhukum maka di dalam konteks berdemokrasi dan berhukum itu Ibu Mega membedakan antara masalah-masalah partai politik dan masalah-masalah kenegaraan dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini Ibu Mega tetap memposisikan Bapak Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara kepala pemerintahan kepala negara chief of diplomatnya bangsa Indonesia panglima tertinggi tentara nasional Indonesia dan lain dan lain dan lain maka di dalam konteks itu di tengah hirup pikup dan dinamika dinamika politik pilpres yang rakyat sudah bisa membaca mendengar dan merasakannya untuk tidak saya melakukan ucapan yang bersifat drama politik di hadapan rakyat maka sampai dengan detik ini Ibu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PD perjuangan siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan perkataan-perkataan ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang Presiden itu tegas bahkan teman-teman tahu bagaimana Ibu Mega sambil menangis membela Pak Jokowi ketika ada warga negara Indonesia yang mencacimaki Pak Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tidak patut didengar oleh rakyat Indonesia sendiri dan Ibu Mega konsisten terhadap itu tetapi sebagai Ketua Umum Partai Politik beliau memegang teguh aturan konstitusi bahwa urusan calon Presiden urusan calon Wakil Presiden adalah wewenangnya adalah ranahnya Partai Politik Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebelum pemilihan umum dimulai artinya ranah Piltas ini memang ranahnya Partai Politik dan Ibu Mega sebagai Ketua Partai Politik pemenggang mandat Taris Kongres Partai yang diberikan hak prerogatif untuk menentukan siapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan sebagai kader PDI Perjuangan apalagi klasifikasinya kadarnya Pak Jogowi ini adalah kader utama PDI Perjuangan kader nasional kader kebanggaan PDI Perjuangan kami yakin PDI Perjuangan sudah tahu persis aturan main rule of game yang berlaku di PDI Perjuangan bahwa wenang mengusulkan menetapkan calon Presiden itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai mandat Kongres dan Pak Jogowi ikut menyetujui dalam Kongres Partai maka ketika Pak Jogowi kemudian menginginkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan lebih dahulu hal ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan karena itulah aturan mainnya berpartai maka kalau bicara berkomunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam konteks Kepartaya seharusnya secara aturan organisasi Kepartaya dan secara etika Kepartaya yang menyampaikan atau setidak-tidak hanya mendiskusikan tentang calon Presiden lain yang mungkin saya ulangi yang mungkin diusulkan atau diinginkan oleh Pak Jokowi didiskusikan dikonsultasikan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan dinamika terakhir mengenai pencalonan Mas Gibran lalu kemudian lalu kemudian juga katanya saya ulangi katanya ada dukungan Mas Bobi kepada Mas Gibran lalu terkait dengan kapasitas beliau berdua yang sampai saat ini masih kader PDI Perjuangan lagi-lagi persoalannya kembali kepada etika politik kalau memang sikap politik dan tindakan politiknya itu tidak sejarah seiring bersama dengan keputusan PDI Perjuangan ya etikanya mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya sebagai kader PDI Perjuangan dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya dan selanjutnya PDI Perjuangan akan realistis untuk menghadapi pemilu presiden dengan tiga pasangan calon maka yang kami minta terakhir adalah mari kita berkontestasi dengan cara yang fair dengan cara rule of game yang sudah kita sepakati bersama dengan menjunjung etika politik agar siapapun yang menang dia tidak hanya menang secara legalitas tapi ia menang dengan legitimasi yang kuat buat apa menang dalam pemilu presiden menang dalam pemilu legislatif tapi dengan cara-cara yang keluar dari kaedah hukum dan etika politik sehingga kehilangan legitimasi kekuasaan yang kehilangan legitimasinya ini akan rapuh karena dukungan moral dari rakyat tidak didapatkan setidak-tidaknya pendapat sikap dan pandangan yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa atas kritik moral mereka kritik sosial mereka terhadap jalannya tahapan-tahapan pemilu presiden yang sekarang ini sedang berlangsung mestinya menjadi parameter untuk melihat bahwa ada kegelisahan di tengah masyarakat kita yang hendaknya menjadi referensi untuk kita perbaiki masih ada waktu tiga bulan untuk kita sama-sama kembali ke titik nol untuk kemudian kita ikuti tahapan-tahapan pemilu presiden dan pemilu serati berikutnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi demokrasi yang berdatangan sebagai hukum dan etika sehingga yang katanya pemilu itu pesta demokrasi rakyat rakyat harus berkembira rakyat harus berbahagia tidak terpecah belah seperti potensi pemilu-pemilu presiden yang lalu karena kita sama-sama tahu di 2014 2019 amplifikasi berbagai isu sara dan lainnya sebagainya hampir membelah masyarakat kita maka mari pemilu 2024 ini sesuai dengan pidato-pidato Pak Jokowi juga yang selalu menginginkan pemilu pemilu yang bahagia pemilu yang menyenangkan pemilu yang membuat rakyat tertawa betul-betul dapat kita hadirkan sebagai satu pesta demokrasi rakyat yang mengumpirkan saya kira itu Mas Ryo dan Ibu Nanda terima kasih Mbak Nanda saya mau mensipelkan saja untuk yang memang kajian saya untuk TNI TNI itu diatur diatur dalam pasal 2 undang-undang TNI pasal 39 undang-undang TNI TNI tidak boleh berpolitik praktis ditegaskan kembali dalam undang-undang pemilu TNI bersama Polri bersama ASR bersama komisaris BUMN direksi BUMN juga tidak boleh berpolitik praktis atasan harus tahu bahwa undang-undangnya menyatakan di pasal 2 undang-undang TNI itu ditempatkan sebagai jati diri TNI sebagai siapa itu TNI itu karakter TNI sebagai tentara profesional tidak berpolitik praktis kalau sekarang ada perintah untuk membuat TNI berpolitik praktis terlibat dalam kegiatan kampanye terlibat dalam hal-hal yang membantu satu kelompok pasangan atau partai politik tertentu dia sedang mencabut jati diri TNI dia membuat TNI menjadi tentara amatir tidak lagi tentara profesional dia menjadikan TNI sebagai tentara satu kelompok bukan lagi tentara nasional nah kesadaran itu yang harus diperkuat presiden adalah panglima tertinggi dari TNI kita panglima tertinggi TNI yang tidak boleh mendigradasi karakter jati diri TNI yang disebut di pasal 2 undang-undang TNI presiden juga tidak boleh sebagai panglima tertinggi secara diametral kemudian menabrak pasal 39 undang-undang TNI yang disitu disebut larangan prajurit untuk tidak berpolitik praktis tidak boleh berpolitik praktis itu ada dilarang disumpah prajurit jelas-jelas dinyatakan bahwa prajurit itu harus tunduk pada hukum hukum yang ada sekarang baik di undang-undang TNI maupun di undang-undang pemilu jelas-jelas tegas-tegas menyatakan TNI yang netral tidak berpolitik praktis presiden berkali-kali sudah mengutarakan perintahnya agar TNI itu netral agar TNI tidak berpolitik praktis kalau tiba-tiba ada militer yang kelihatan melakukan politik praktisnya itu dua penjelasan penjelasan pertama entah kenapa mereka membali tidak taat kepada panglimat tertingginya sehingga lagi-lagi melanggar sumpah prajurit atau yang kedua panglimat tertingginya dicuekin kendalinya hilang command and controlnya hilang sehingga ada prajurit yang kita tidak menginginkan dua-duanya terjadi karena itu mau gampang seperti yang tadi disampaikan Ibu Mega jangan direkayasa hukumnya jangan dimanipulasi hukumnya kalau pasal 32 undang-undang TNI melarang TNI berpolitik praktis jalankan itu pasal 39 diulang lagi TNI tidak boleh berpolitik praktis dilarang itu semua prajurit semua perwira mengangkat sumpah prajurit tunduk pada hukum jangan membuat mereka melanggar sumpah itu saja yang perlu dipegaskan terima kasih tadi yang masih dari Metro jadi sama detik nanti aja oke izin Pak tadi sudah dikitkan sama kanan anda cuma ada pertanyaan lain soal Bali di Bali kalau kemarin di Hutpartai Nasdem Pak Sudah bilang penyelewangan kekuasaan terjadi hampir di semua level sekarang kenapa KTDPM merasakan hal yang sama mengingat penurunan Bali yang terjadi di Bali saya kira tadi sudah saya jawab substansinya intinya kami ingin semua penyelenggara pemilu atau pihak terkait berlaku adil kepada semua peserta pemilu baik peserta pemilu legislatif maupun peserta pemilu presiden saya kira itu saja cukup ya teman-teman kalau ada motor stop lagi di depan oke ada nanti silahkan nanti di depan setelah ini tapi saya tutup conference fansnya terima kasih mungkin ada satu lagi mas ada satu hal yang tadi saya kira perlu saya garis bawahi dari pidato hati nurani bumega selain beliau mengajak rakyat Indonesia untuk berani bersuara menyampaikan hati nuraninya dengan politik kebenarannya yang juga tidak kalah pentingnya adalah bumega mengajak bangsa Indonesia untuk selantiasa menjaga persatuan keutuhan persaudaraan bangsa Indonesia pemilu ini hanya 5 tahun sekali tetapi bangsa Indonesia harus hidup sepanjang masa jadi kata kunci persatuan nasional itu adalah hal yang juga sangat penting ketika kita ingin menyuarakan demokrasi yang berkualitas demokrasi yang substantif demokrasi yang jujur adil dan juga damai bagi rakyat Indonesia terima kasih jadi mengajak rakyat berani bicara tapi juga menjaga persatuan itu juga penting terima kasih banyak mas Ahmad Basara ketua DPPPD Perjuangan terima kasih mas Andi Wijayanto deputi politik 5.0 dari TPN Ganjar Mafud saya tutup konferensi persenya rekan-rekan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati